Pemirsa kemacetan dan keresahan warga yang diakibatkan oleh mobil truk angkutan batubara di Jalan Nasional antara wilayah Sarulangun menuju kota Padang terus terjadi. Beginilah kondisi kemacetan yang terjadi di setiap malamnya di Jalan Nasional antara Sarulangun menuju kota Padang, tepatnya di tengah kota Sarulangun. Kemacetan panjang ini akibat mobil truk pengangkut bahan tambang batubara yang beroperasi di luar jam operasional saat berjalan melewati kota Sarulangun. Tak hanya mobil truk, kendaraan pribadi pun tur terjebak kemacetan panjang, hingga 3 km lebih. Akibatnya petugas kepolisian dan dinas perhubungan terpaksa melakukan tindakan tegas dengan menilang sopir kendaraan truk angkutan batubara yang melanggar aturan jam operasional yang telah ditentukan. Kanit Patroli Ibda Purnawarman juga mengatakan razia penertiban angkutan batubara yang beroperasi di luar jam operasional dipusatkan di depan Mapolsek, kota Sarulangun. Pada Rabu malam 8 Mei 2024, hasilnya ada 20 truk angkutan batubara yang nekat masih beroperasi di luar jam yang telah ditentukan, sehingga 20 supir pun diberikan sanksi tilang. Banyaknya batubara yang berlipas di luar jam operasional. Jadi jam matri sudah lewat, contoh tadi, sejak jam 5 sudah lewat kami di sini, sampai sekarang. Sampai orang-orang bisa mau terganggu. Jadi sebagai bentuk, betul-betul kita tindak. Ini sudah hampir mungkin 20 tahun ini di generasi, sudah tidak tahan langsung namor yang kita tirang. Ini bukan surat, ini bisa ditindak sendiri, di dalam gabang Mapolsek sudah penuh. Jadi ini mudah-mudahan betul-betul menimbulkan kejaraan. Sehingga keamanan kesempatan terdibilitas di Sarulangun ini betul-betul terwujud. Masyarakat betul-betul merasa aman, masyarakat nyaman untuk masyarakat kita. Kegiatan penertiban angkutan truk batubara ini akan terus dilakukan terhadap angkutan batubara yang melanggar aturan. Razia penertiban ini akan terus digelar hingga para supir truk dapat mematuhi aturan. Terima kasih telah menonton!